Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengkritik badan pengawas pemilu atau bawaslu yang tidak segera memberikan sanksi. Rada para pelanggar aturan kampanye, Ganjar mengingatkan tanpa ada aspek penegakan aturan main termasuk pemberian sanksi. Masyarakat bisa terpancing untuk melakukan pelanggaran aturan kampanye. Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mempertanyakan sikap badan pengawas pemilu atau bawaslu yang tidak segera memberikan sanksi. Terhadap para pelanggar aturan kampanye pemilu. Kritik tersebut disampaikan Ganjar saat mengelar safari politik di Blora dan Rembang, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan relawan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengingatkan tanpa ada aspek penegakan aturan main termasuk pemberian sanksi, masyarakat bisa terpancing untuk melakukan pelanggaran aturan kampanye. Kepercayaan publik atas pemilu yang jujur, adil dan demokratis juga bisa tergerus. Mari kita semuanya jaga ketentuan, ikuti aturan, agar tidak ada kejadian seperti yang ada di Boyolali. Jadi kalau kemudian kita disakiti, pasti kita akan melawat. Tapi kalau kemudian kita bikin gara-gara, ya kita harus minta maaf ya. Dan kita bukan tidak bisa ditindak loh, kita juga bisa ditindak. Maka ikuti aturan dan jangan bikin persoalan. Tapi kalau kita dihalang-halangi, tabrak jatuhnya. Ganjar Pranowo ingin ada realisasi dalam pengawasan jika terjadi pelanggaran sehingga masing-masing paslon dapat berkampanye dengan cara masing-masing. Seluruh pemangguk kepentingan termasuk ASN harus berkomitmen menjaga netralitas dalam pemilu sehingga pemilu terlaksana dalam pinggai integritas dan bermartabat. Dari Pelora dan Rembang Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.